Selamat pagi sahabat Sampai Bagus, jumpa lagi dengan saya, Herwi Janarko. Kali ini saya akan sedikit memberikan warning buat teman-teman peternak rakyat, bukan kenapa, tapi inilah kenyataan yang terjadi. Jadi selama ini kita sebagai peternak rakyat, peternak kecil, mengandalkan target pasar kita adalah momen-momen idul adha. Jadi ini kurang sebulan lagi, betapa kesibukan, betapa kalau kita bilang satu-satunya pasar yang masih sangat menguntungkan buat kita adalah momen idul adha. Sehingga kita akan benar-benar fokus menghadapinya, mempersiapkan barang-barang kita dengan sebaik-baiknya agar pelanggan-pelanggan kita puas dan tidak beralih ke tempat lain. Tapi kembali lagi seperti saya sampaikan di awal tadi, momen ini pun sekarang sudah digarap juga oleh fitlot-fitlot besar. Kembali sekali lagi, fitlot-fitlot besar juga sudah masuk ke segmen idul adha. Nah, kalau dulu fitlot-fitlot besar pure memelihara sapi-sapi jenis BX yang notabene tidak bisa kita gunakan untuk korban, karena beberapa hal misalnya sudah dikastrasi sehingga tidak memiliki lagi buah jakar, sehingga menurut keyakinan kita itu sudah tidak bisa digunakan untuk hewan korban. Nah, sekarang ini juga sudah memelihara jenis-jenis sapi-sapi lokal. Banyak fitlot yang sekarang punya ribuan sapi Bali misalnya, punya ribuan sapi Madura, juga punya banyak peliharaan sapi-sapi jenis crossbreed, limousin, simetal, dan lain-lain, PO. Nah, ini tentunya akan menjadi saingan kita buat kita peternak-peternak kecil, peternak-peternak skala-skala rumah tangga. Nah, jadi kalau kita tidak bisa mempersiapkan barang kita dengan baik, tentunya barang kita akan ditinggalkan oleh konsumen kita. Karena bayangkan, dari segi efisiensi tenaga, mereka pasti jauh lebih efisien. Fitlot-fitlot besar pasti jauh lebih efisien. Nah, dari mana kita bisa bersaing di situ? Nah, inilah perlunya kreativitas kita. Kita harus benar-benar kreatif dalam hal mensiasati misalnya pakan, mensiasati tenaga, dan lain-lain. Kalau ini bisa kita lakukan, kita yakin sebenarnya kualitas barang kita tidak kalah dengan kualitas barang-barang dari fitlot. Tapi kalau kita terlena, kita tidak bisa berkreasi, berinovasi, kita pasti akan ketinggalan. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman peternak kita, ayo tetap semangat dengan pemeliharaan yang baik, dengan membuat menu ransom yang baik, tentunya dengan memanfaatkan potensi pakan, potensi limbah yang ada di sekitar kita, untuk kita buat menjadi pakan yang berkualitas. Sehingga akhirnya, barang yang kita hasilkan, kualitasnya tidak kalah dengan kualitas yang dihasilkan oleh fitlot-fitlot tadi. Caranya seperti apa? Jadi, jeli dalam memanfaatkan potensi limbah di sekitar kita, jeli mengambil segmen pasar, karena tentunya di lingkungan kita, kita yang lebih tahu segmen pasarnya, ukuran, jenisnya, termasuk bobot, segala macam, dan lain-lain. Supaya bisnis kita tetap bisa bertahan, tetap bisa berkembang, dan tetap menghasilkan profit yang bisa kita nikmati. Jadi, sekali lagi teman-teman sahabat peternak, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir menghadapi persaingan, yang penting kita siap, kita tahu permasalahannya, kita berinovasi, dan tetap semangat. Bangga sebagai peternak, Salam Sapi Bagus! Salam Sapi Bagus! Salam Sapi Bagus! Salam Sapi Bagus! selamat menikmati selamat menikmati